Sementara itu, ratusan korban gempa di Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Provinsi Aceh. Umumnya korban gempa yang selamat mengalami patah tulang. Sementara data dari BPBDPD, data korban meninggal hingga Rabu Malam mencapai 95 orang. Ratusan korban gempa di Kabupaten Pidijaya, Aceh kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Aceh. Di rumah sakit Pidijaya, sekitar 43 warga dirawat di lorong-lorong rumah sakit dan tenda darurat. Korban terpaksa dirawat di luar ruangan karena gedung rumah sakit ruangannya banyak yang mengalami retak-retak akibat gempa. Umumnya korban mengalami luka-luka dan patah tulang di bagian kaki dan tangan akibat terkena bangunan rumah saat terjadi gempa. Enam korban meninggal dunia juga sempat dibawa ke rumah sakit Pidijaya setelah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dari tim relawan. Menurut Saiful, salah satu korban saat terjadi gempa dirinya sedang tertidur nyenyak. Tiba-tiba terbangun karena tersentak oleh guncangan gempa. Lagi ngapain, Pak? Tidur. Tahu-tahu ada gempa, ada apa yang teriak atau ngerasa sendiri, Pak? Enggak, ngerasa sendiri. Bangun terus, Pak. Bangun? Jadi tangannya kenapa? Kena kacar, mari kacar. Sementara itu, data jumlah korban meninggal hingga Rabu Malam mencapai 95 orang. Hampir seluruh korban sudah teridentifikasi. Armia Jamil, MNC Media Kabupaten Pidijaya Aceh.